Vivo V40 gak salah nih, sekarang kameranya dilengkapi dengan fitur Zeiss Portrait, udah tahan air dan juga debu, baterainya nambah gede tapi kayak dibuat tetep slim dan juga speakernya sekarang gak jomblo. Hmm, benarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V40. Perasaan cepet banget ya, udah nyampe V40, V40 aja gitu. Ya walaupun begitu, ternyata smartphone ini kayak langsung bikin gue tuh kayak auto senyum sih ya. Karena peningkatan yang bawahnya bener-bener berasa. Tapi kira-kira gimana nih buat penggunaan hariannya? Yaudah, yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Vivo V40 tuh emang jaraknya kayak cuma 6 bulan gitu temen-temen daripada seri pendahulunya. Awalnya gue pikir kayak yaudahlah ya, kayak jadi rutinitas rilis smartphone aja. Eh, tapi ternyata Vivo V40 kayak implementnya tuh berasa. Lalu itu kayak lompat indah gitu loh temen-temen ya, dengan mengasih fitur-fitur yang emang selalu kita tunggu-tunggu nih. Yang tentunya juga dibalut dengan keindahan. Iya, soalnya Vivo V40 tuh desainnya termasuk yang indah dan cukup ikonik. Di genggaman tuh seperti biasa ya, khas Vivo yang ngasih kenyamanan saat praktifitas, terasa slim, ringan, ditambah lagi kan layar tuh 3D curve gitu ya. Jadinya kayak lebih seksi nih. Dan sebenernya ini tuh baterainya tuh gede loh temen-temen. 5.500 mAh dengan teknologi blue volt baterai. Vivo V40 ini punya pilihan warna yang menarik buat yang lebih fun, ada yang lebih premium atau lebih elegan yang bisa sesuaiin aja. Sekarang tuh bener-bener dibuat kayak lebih minimalis, dengan finishing matte dan glitter tipis-tipis yang berkilau gitu. Yang menurut gue sih ini warna purplenya itu kayak cukup premium ya. Jadi ungunya tuh bukan ungu yang meronau, yang enerjik gitu bukan. Tapi kayak lebih kekalem. Jadi kalau kena lighting ini bakal keliatan ungu banget, tapi kalau pas hadap depan itu kayak warnanya langsung beda gitu. Jadi ini warnanya bakal stand out banget pada saat kena lighting gitu. Gimana? Suka apa nggak? Terus di kolom komentar. Kalau diperhatiin modul kameranya termasuk yang fresh, beda daripada sebelumnya. Bukan untuk oval juga, bener-bener yang desainnya fresh. Terutama di bagian kameranya punya bump kamera yang membulat begini. Ini kalau atas Vivo sih sebutannya gemini ring design. Nggak lupa yang menarik juga ada logo Zeiss karena Vivo V40 ini berkolaborasi dengan Zeiss. Dulu kan pernah ada tuh ya di seri V yang pronya gitu. Dan kali ini yang varian base unitnya juga kedapetan. Ini seru banget. Gue yakin banget temen-temen penasaran sama kameranya yang kolaborasi bareng Zeiss. Jadi seberapa nampol nih ya perubahannya. Ini gue info dulu kameranya sih semuanya tuningan by Zeiss. Zeiss sama-sama dengan resolusi besar 50MP. Puas banget. Kalau kita lihat menu kameranya yang paling ketara yaitu sekarang tuh di mode foto kita bisa atur tuh ya. Mau yang vivid, mau yang texture, ataupun yang natural khas Zeiss. Bisa sesuaiin aja sama selera kalian ya. Fitur utamanya juga adanya Zeiss Multifocal Portrait. Yang punya focal length unggulan yang biasanya dipakai sama fotografer. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Ada yang 24mm, ada yang 35mm, dan juga 50mm. Terus kalau foto-foto potret juga kita bisa sesuaiin tuh ya efek bokehnya khas Zeiss lah ya. Dimana ada Biotar, ada Planner, ada Vistagon, dan masih banyak lagi. Foto potret dengan efek bokeh yang beragam dan creamy ini sih yang paling ngangani sih daripada Zeiss Potret. Seru ya fitur Zeiss Potret bisa kita nikmatin di V40 ini. Jadinya tuh foto potret dengan bokeh yang nggak biasa. Buat hasil foto lainnya temen-temen bisa langsung perhatiin aja. Ini termasuk yang siap sedia di berbagai kondisi ya. Saturasi warnanya tuh kayak padet ya. Jadi lebih siap buat upload-upload ke social media. Kalau untuk potretnya jujur nih gue ngerasa kayak kurang konsisten ya buat saat ini. Jadi kadang bagus banget sih objeknya terasa detail, blurnya juga rapi. Tapi ada kalanya tuh kurang rapi. Terlebih lagi kalau misalkan objeknya tuh nggak bisa diem gitu ya. Ini curiga gue sih kayak unit yang gue pegang ini belum maksimal sih buat update software ya. Semoga ke depan bakal update software yang lebih baik lagi. Tapi so far kalau objeknya kayak landscape pemandangan gitu ya, itu udah bagus temen-temen. Dan kalau buat hasil selfie-nya juga selalu nyenangin kayak kulit itu ditiamin mulus ya temen-temen. Jadi selain detail, beauty-nya dapet ya udah cakep aja gitu. Buat perekaman videonya, kamera belakang dan depannya tuh maksimal bisa hingga 4K 30fps dan juga 1080p 60fps. Kalau mau lebih stabil, aktifin aja ultra steady-nya ya. Ya walau gue ngerasa sih kualitasnya tuh nggak setajim yang tanpa ultra steady. Oke, ini karena si Vivo V40 ini udah anti air. Tahan air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Jadi kita mau berenang aja. Kita mau kesana cobain. Seru banget karena udah anti air. Wuh, berani nggak ya? Takut. Wuh, siap. Hi, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya di 1080p 30fps. Bakal kayak gini. Bisa juga hingga 4K sebenernya. Tapi kayak di settingan ini kita bisa pindah-pindah lensa gitu temen-temen. Coba ya pindah kelasa kamera ke depannya. Oke, nah jadi kita bisa berubah kamera depannya gitu ya secara sekaligus tanpa harus men-stopnya. Teru ya. Dan ngomong-ngomong ini ada yang lensa 0,8 kalinya. Jadi kayak campupannya lebih lega gitu. Kebetulan vlogging bakal kayak gini. Gimana-gimana buat hasil fotonya? Cakep ya. Tuliskan di kolom komentar deh pendapatnya. Dan fitur flagship favorit akhirnya juga hadir di Vivo V40 ini. Ya sekarang itu udah ada IP rating yang lebih tinggi nih daripada V-series sebelumnya. Yes, jadi sekarang tuh dengkapin dengan IP68 yang anti air dan juga debu. Jadi bisa berendam di air tawar sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Gak sampai di situ ternyata ada juga fitur IP69 yang juga berarti smartphone ini tuh tahan sama semprotan air yang beratur-beratur tinggi. Jadinya kalau begini sih kayak udah aman banget ya kalau misalnya dipakai untuk basah-basahan. Tapi inget loh ya di air tawar. Ini tuh fitur yang dulunya mungkin kayak diuluh-uluhkan gitu ya dibanggah-banggahkan di tanah sebelah. Ternyata V-series sekarang itu kebagian. Good job. Apalagi nih ngeluh soal speaker yang masih satu di series sebelumnya. Nah di Vivo V40 sekarang itu speakernya udah ada dua, udah stereo. Jadi kayak ini gue berasa jujurnya kayak merasa di smash balik gitu ya. Jadi apa-apa yang kita keluhkan gitu apa-apa yang teman-teman request ternyata langsung dijawab sama Vivo di V40 ini kayak sekaligus. Walau yang jujur aja untuk hasil kualitas suaranya sendiri tuh gak yang begitu bulet ya. Tapi minimal pengalaman nonton bakal lebih balance gitu ya. Kalau ngomong soal nonton terasanya seru ya pada Vivo V40 ini. Layarnya tuh kayak seksi gitu ya. Gak cuma 3D craft screens tapi dia punya bezel termasuknya yang hampir tipis di semua sisinya. Udah gitu layar seluas 6,7 inch ini tuh panelnya udah AMOLED gitu, refreshnya 120Hz juga. Nah yang berbeda daripada versi sebelumnya tuh tingkat kecerahan layarnya sekarang naik jadi 4500 nits berkat 1,5 Ultra Clear Sunlight Display-nya. Terus gak lupa udah bersertifikat SGS Low Blue Light yang mana ya harusnya bakal aman untuk mata kita. Kalau buat prosesor sendiri tuh masih sama dengan V30 sebelumnya. Jadi Vivo V40 itu menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 dengan 4nm. Yang menurut gue tuh performanya tuh untuk di atas kertas udah lumayan banget ya teman-teman di kelas mid-range. Apalagi nih skoran tentunya tuh tembus di angka 800 ribuan. Lalu untuk pendinginnya sendiri menggunakan Ultra Large VC Smart Cooling System. Yang mana sekarang tuh kayak punya area pendingin 34% lebih besar gitu daripada versi sebelumnya. Yang so far sudah penggunaan suhunya tuh terbilangnya nyaman. Kalau yang gue pegang ini dengan RAM 12GB plus 12GB extended RAM dan juga punya RAM itu 256GB. Buat pilihan memori lainnya boleh aja cek link-nya pada kolom deskripsi. Nah kalau ngomongin baterainya sendiri ini luar biasa ya. Kenapa? Karena setipis, seramping, seslim ini itu baterainya gede 5500mAh. Ini kayaknya terbesar sepanjang V-series sih. Karena kan kalau di V30 tuh kayak 5000, kalau di V29 tuh sekitar 4.600, ini 5.500mAh. Kokil. Ya kenapa bisa setipis ini? Katanya sih Vivo tuh punya teknologi blue volt baterai yang seakan tuh baterai kayak dilipet gitu loh temen-temen. Jadi smartphone-nya tetap terasa slim. Buat penggunaan harian gue yang mana tuh kayak setengah-setengah. Dimana kalau pas lagi mobile itu gue menggunakan paket data gitu ya. Dan pada saat di rumah gue menggunakan wifi itu kayak bisa tembus 1,5 hari. Jadi kayak start di 8 pagi itu kayak bisa tembus siang harinya. Jadi intinya sih gue ngeliatin di smartphone tuh bukan baterai yang awet gimana, bukan. Tapi kayak lebih ke masa pemakaian baterai tuh kayak lebih lama. Jadi kayak lebih bisa nemenin gue seharian hingga esok harinya gitu ya. Dan kalaupun obat juga happy-happy aja. Karena pengacasan dikasih 80W fresh charge. Ini ngebut banget. Ini pengacasan termasuk yang ngebut. Jadi buat ngecas hingga full itu ya kurang lebih sekitar 50 menitan lah. Oke itu tadi Vivo V40. Gue happy ya karena V-series semakin kesini makin berbenah. Nah emang harusnya gitu karena kan doi udah umurnya 10 tahun nih ya. Cie, happy anniversary Vivo. Dan ini jadinya seru aja apa yang dulunya tuh sebagai catatan. Apa yang teman-teman request pun langsung dijawab sama Vivo lewat seri Vivo V40 ini. Yang wakilnya di Vivo V40 tuh kayak dioptimalkan di semua aspeknya ya. Baik itu soal fotografi, soal performa secara keseluruhan dan juga desain yang baru. Ini gue hampir kepikiran loh ya. Ini kalau lompatnya indah banget sejauh ini. Biasa kira-kira V-series bakal ada inovasi apa lagi ya. Yaudah saya dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saya ada yang bilang. See you, bye-bye.